Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya disini dengan Hamid Yusron TV nah di konten kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara menghemat kinerja prosesor laptop ataupun PC yang nanti bisa teman-teman langsung terapkan saja di PC nya tujuan kita disini adalah berbagi ilmu tentang bagaimana caranya membuat PC kita menjadi awet kinerjanya jadi prosesor yang ada di laptop kita itu akan kita turunkan kecepatan prosesornya teman-teman simak videonya berikut ini nah sebelum lanjut ke videonya mungkin yang baru menemukan channel ini harap memberikan dukungan seperti like, komen, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian ataupun yang telah mensubscribe atau mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua teman-teman langsung saja buka PC atau laptopnya kemudian saya akan tunjukkan untuk spesifikasi prosesor saya untuk laptop Toshiba saya saya akan masuk di setting kemudian saya masuk di sistem kemudian saya masuk di about nah inilah untuk spesifikasi prosesor saya adalah Intel Pentium R CPU B960 dengan kecepatan maksimalnya adalah 2,2 GHz jadi akan saya turunkan menjadi sekitar saya akan memakainya sekitar 90% ini saya sudah menurunkan ke 80% jadi setelanya teman-teman masuk saja di bagian ini baterai ada ikon baterai di bawah ini klik kanan power option kemudian teman-teman bisa memilih change plan setting kemudian change advantage power setting kemudian teman-teman pilih di bagian prosesor power management prosesor power management prosesor teman-teman pilih maksimum prosesor step nah ini kondisi baterai 90% dan kondisi di charge sekarang kondisinya adalah sedang di charge teman-teman ya laptop saya sedang di charge tanpa baterai saya hanya menggunakan kekuatan prosesor sebesar 80% nah seperti ini akan awet teman-teman untuk penggunaan harian itu sangat awet prosesornya jadi mengurangi panas teman-teman ya kemudian teman-teman bisa memilih oke ya setelah mengisi ini teman-teman langsung saja klik apply dan oke saja teman-teman pasti prosesor teman-teman tidak akan bekerja secara maksimal ya karena kemungkinan kalau dimaksimalkan akan langsung mati ya karena sudah mungkin prosesornya terlalu lama pemaikannya sudah lama oke saya akan mencoba buka task manager untuk bagian performa dan CPU ya untuk CPU bisa dilihat teman-teman CPU 100% nya disana saya perjelas dulu oke saya akan membuka google chrome teman-teman seperti apa nah dia hanya mentok di sekitar ini teman-teman 80% jadi dia tidak akan naik sampai 100% jika naik di 100% kemungkinan prosesor akan bekerja lebih berat lagi walaupun itu standar pabrik standar pabriknya 100% nya 2,2 GHz namun kita disini akan sedikit menggunakan fitur ini yang hasilnya itu akan menghemat atau menjadikan perangkat prosesor laptop teman-teman atau PC teman-teman menjadi awet teman-teman karena prosesor tidak bekerja secara terpaksa atau dipaksa ke 100% saya akan mencoba membuka aplikasi yang sedikit berat ini ada firefox ya mozilla firefox saya akan coba buka nah grafiknya hanya mentok di 80% teman-teman ya di 80% ya saya ulangi ya teman-teman ya ini saya tunjukkan ini adalah grafiknya sekitar 80% saya akan tutup dulu aplikasi ini saya akan membuka aplikasi yang lain saya akan membuka photoshop teman-teman oke saya klik dan lihat teman-teman grafiknya dia hanya mentok di 80% jadi menghemat sekali untuk tenaga jadi tenaga prosesor tidak bekerja secara dipaksa 100% ini kalau saya berikan alokasi 100% dia akan mentok di 100% dan akhirnya setelah beberapa menit saja laptop atau komputer bisa langsung mati teman-teman demikian teman-teman semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan bilahi taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh